Intro Ini kisah saat Jendral Nasution diminta para perwira senior Angkatan Darat untuk menginsyafkan Maijen Pranoto Rekso Samodra. Jendral Nasution yang dimaksud adalah Jendral Abdul Haris Nasution. Sementara Maijen Pranoto Rekso Samodra adalah asisten personel Menteri Panglima Angkatan Darat yang pada tanggal 1 Oktober tahun 1965. Beberapa jam setelah penculikan para Jendral terjadi diangkat Presiden Soekarno menjadi kertaker Menteri Panglima Angkatan Darat menggantikan Letjen Ahmad Yani yang saat itu belum diketahui nasibnya. Ketika itu, mengutip buku Peristiwa tanggal 1 Oktober tahun 1965. Kesaksian Jendral Besar Abdul Haris Nasution, situasi pasca penculikan para Jendral benar-benar menegangkan. Markas Kostrat yang ada di sekitaran Gambir sempat dipindahkan ke sekitar Senayan karena ada laporan akan diserang lewat udara. Menurut Jendral Nasution dalam buku tersebut, memang datang laporan intelijen dari Jawa Timur, bahwa Kostrat akan diserang dengan pesawat yang telah disiapkan dari Madiun. Tetapi Nasution mengaku saat itu di atas sempat memperdalam info intelijen tersebut. Dalam buku tersebut, Nasution juga bercerita, pada tanggal 2 Oktober tahun 1965 pagi, waktu sarapan dengan Maijen Soeharto. Ia dilapori soal keputusan Presiden tentang pengangkatan Maijen Pranoto sebagai pejabat sementara menpangat dan larangan bergerak bagi pasukan-pasukan. Keputusan Presiden itu lalu dimuat dalam koran-koran antara lain warta bakti. Menurut Nasution, keputusan Presiden Soekarno itu jelas menyulitkan posisi Maijen Soeharto. Hal ini yang kemudian dibahas para perwira senior Angkatan Darat. Karena dengan keputusan Presiden itu, Maijen Soeharto jadi tertuduh sebagai orang yang tidak berhak memimpin Angkatan Darat dan memimpin gerakan. Jadi Maijen Soeharto dapat dianggap sebagai pihak yang menentang kepada Presiden. Maka kemudian, para perwira senior Angkatan Darat meminta Jenderal Nasution sebagai perwira paling senior di Angkatan Darat dan TNI untuk menyadarkan Maijen Pranoto agar untuk sementara belum bisa melaksanakan dulu keputusan Presiden. Karena situasinya memang darurat dan genting. Berhubung itu dengan bantuan Maijen Sarbini dan lain-lain senior. Saya minta menginsyafkan Maijen Pranoto agar ia umumkan, bahwa ia belum bisa melaksanakan keputusan Presiden. Untuk mengamankan posisi Maijen Soeharto, kata Nasution. Tapi menurut Nasution, meski ia dengan dibantu Jenderal Senior TNI lainnya seperti Maijen Sarbini. Upaya menyadarkan Maijen Pranoto bisa dikatakan tak berhasil. Sebab sikap Pranoto tidak jelas. Namun ini tidak berhasil. Saya lalu panggil Menteri Panglima Kepolisian untuk dapat briefing dari Maijen Soeharto supaya terjamin kerjasama Angkatan Kepolisian Republik Indonesia dengan Angkatan Darat. Daripadanya saya dapatkan laporan tentang pengalamannya di Halim hari yang lalu. Tengah pembicaraan itu saya dipanggil ke Kostrat. Berhubung keadaan Ade sudah amat mengkhawatirkan. Dalam perjalanan itu, di sekitar Hotel Indonesia sedang terjadi tembak-tembakan oleh Gestapo. Yang datang dari sekitar Wisma Warta, kata Nasution dalam buku Peristiwa tanggal 1 Oktober tahun 1965 Kesaksian Jenderal Besar Abdul Haris Nasution Ade yang dimaksud adalah Ade Irma Suryani Putri Bungsu Jenderal Nasution yang tertembak oleh peluru penculik yang menyetroni rumah sang jenderal pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965 Setelah menjenguk putrinya Ade Irma Suryani di RSPAD Nasution kembali ke Markas Darurat Kostrat Ternyata ketika Nasution tiba di Markas Kostrat Majen Soeharto sudah berangkat ke Istana Bogor memenuhi panggilan Presiden Kemudian Majen Pranoto melapor kepadanya Bahwa dia akan ke Bogor menghadap Presiden Saya pesankan lagi, supaya ia sendiri yang menyatakan kepada Presiden Bahwa ia belum bisa melaksanakan keputusan Presiden tentang Kertaker Menteri Panglima Angkatan Darat Untuk mengamankan posisi Majen Soeharto Kata Nasution dalam buku Peristiwa tanggal 1 Oktober tahun 1965 Kesaksian Jenderal Besar Abdul Haris Nasution Terima kasih telah menonton!